Alhamdulillah Atas sekebar semuanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan taufi Dari kepada anda keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimana pun anda berada Jasa mempertemukan Pemborong Dengan pemilik proyek Atau pemilik barang dengan calon pembeli Ini adalah jasa yang halal Anda boleh meminta Komisi atau upah Atas jasa anda Mempertemukan kedua belah pihak tersebut Namun tentu Ketika anda meminta upah Anda tidak boleh berkaki dua Alias meminta dari penjual Meminta dari pembeli Meminta dari pemilik proyek Meminta dari pemborongnya Anda hanya boleh meminta dari salah satu pihak Kenapa demikian? Karena Ketika anda telah meminta kepada Pemilik barang Atau alias penjual Anda berkata kepadanya Saya akan carikan pembeli Anda beri saya sekian rupiah Atau saya minta sekian persen dari penjualan Atau anda berkata kepada pemborong Saya akan carikan proyek Kalau saya dapat Saya minta komisi sekian rupiah Ketika anda bersalah semacam ini Berarti anda telah Bertindak sebagai wakil Dari orang tersebut Atau penjual Ataupun pemborong Pemborong Idealnya dalam etika wakalah Anda harus Menunjukkan sikap dedikatif Betul-betul berpihak kepada Orang yang Memberi kepercayaan kepada anda Ketika anda berpihak kepada penjual Anda harus berusaha mencari Calon pembeli yang paling potensial Siap membayar tunai Pembayarnya paling lancar Dan kemudian Penawarannya paling bagus Kalau anda bertindak mewakili Calon pembeli Maka anda juga harus profesional Amanat Jujur Dan dedikatif Kepada Orang yang memberi kepercayaan kepada anda Yaitu mencarikan barang yang paling bagus Harga yang paling murah Layanan yang paling Maksimal Beda halnya ketika anda meminta Dari kedua belah pihak Anda berkata kepada penjual Saya akan carikan calon pembeli Pembeli yang paling baik Anda di saat yang sama Berkata kepada calon pembeli Saya akan carikan Barang yang paling murah Padahal kalau anda Mewakili penjual Harusnya anda mencari calon pembeli Yang siap membeli Dengan harga paling mahal Kalau anda mewakili pembeli Anda berkata Siap mencarikan barang yang Paling murah Ini dua hal yang Saling bertentangan Padahal Ketika anda menjadi wakil Mewakili penjual Anda harus Dedikatif kepadanya Menunjukkan betul-betul anda Berpihak kepadanya Kalau anda mewakili pembeli Maka anda harus bersikap Betul-betul Mewakili pembeli Mencarikan Barang yang paling bagus Dengan harga yang paling murah Pembayaran yang paling ringan Dan seterusnya Intinya Anda hanya boleh meminta komisi Dari salah satu pihak saja Berapapun yang disepakati Maka itu insyaallah Halal Selama Disepakati dengan sukarela Di awal transaksi Dan secara transparan Wallah ta'ala A'lam Selamat menikmati